Healthline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 17 Mei 2023 Berita utama, petahana rawan di Dapil Sulsel 1 Caleg BPR RI Dapil Sulsel 1 akan diperbutkan oleh sejumlah petahana 6 petahana akan maju dan akan dihadapkan dengan sejumlah penantang baru yang juga merupakan tokoh-tokoh politik berpengaruh Menghadapi situasi tersebut, status petahana dinilai rawan dan harus mampu melakukan hal-hal yang baru untuk mempertahankan posisinya Berita kedua, DKPP segera sidang komisioner KPU Sulsel Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjadwalkan agenda persidangan terhadap komisioner KPU Sulsel dan KPU Pindrang Agenda persidangan terkait pelanggaran etik terhadap partai politik peserta pemilu 2024 yang diajukan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil atau OMS Agenda persidangan dijadwalkan 22 Mei mendatang di kantor bawah Sulawesi Selatan Berita ketiga, DPRD Sulsel rekomendasikan LKPJ Gubernur Sulsel Tentaskan bengkalai sebelum masa jabatan usai DPRD Sulsel memberikan rekomendasi kepada Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulsel mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 DPRD Sulsel berharap poin-poin yang direkomendasikan wajib tuntas sebelum masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan berakhir utamanya mengenai proyek-proyek yang mangkrak dan jalan di tempat Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas